Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, itu sekali lagi apa? Untuk kita menggerakkan perubahan fundamental, reinventing lah. Jadi Presiden menyatakan, benci produk asing. Bukan dalam konotasi sebenarnya kita harus membenci negaranya atau produknya secara harfiah ya, secara letterlock gitu ya, tidak. Jadi tolong jangan juga diartikan secara letterlock. Jadi ini adalah semangat heroik Bapak Presiden untuk kita memperbaiki fundamental kerangka perdagangan internasional kita dan penguatan industri lokal. Tapi bukan, nggak bisa slogan. Tadi harus ada perubahan reinventing formulasi dalam kerangka perubahan fundamental. Baik, itu penjelasan yang sangat komprensif. Tapi pada nih, ketika itu disampaikan dan ada beberapa penekanan ya, kalau kita lihat pernyataannya di kantor Kementerian Perdagangan kan, tidak cukup hanya dengan cinta, tapi juga benci. Cinta produk dalam negeri, benci produk luar negeri. Artinya ada penekanan-penekanan yang pesan yang kuat disampaikan Presiden. Dan ini kan tidak pernah terjadi, ada ya. Tidak ada dan tidak pernah terjadi ajakan slogan seperti ini dan sepertinya ini baru pertama kali disampaikan langsung oleh Kepala Negara dan Presiden untuk kampanye benci produk luar negeri ini. Dalam artian penjelasan yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi kira-kira untuk masyarakat umum ketika mendengarkan ini dan mungkin bertanya, perlukah sampai harus ada kempen benci produk luar negeri atau garis bawahnya justru ini sangat perlu gitu, Pak Dhani? Iya. Tadi sudah saya sampaikan, itu adalah semangat heroik yang digaungkan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, kita artikan secara komprehensif sebagai pembendahan internal secara fundamental untuk memperbaiki kerangka konseptual dalam perdagangan internasional dan keunggulan daya saing produksi dalam negeri dengan roadmap yang jelas. Yang ketiga, apakah itu menimbulkan dampak ataukah menjadi keharusan? Harus. Memang itu sudah seharusnya sedemikian. Sudah harusnya sedemikian digaungkan sejak lama. Tapi di satu sisi, kalau hulunya tidak dibenahi, hulunya tidak dipersiapkan, proses produksi yang efisien, yang kompetitif, ya juga nggak ada artinya. Sehingga Presiden menyampaikan itu untuk apa? Agar kita tergerak. Ayo kita bangkit sekarang. Artinya apa? Momentum COVID-19 yang sudah satu tahun ini, itu kan sebenarnya satu tahun ini, satu tahun kita momentum COVID-19 ini. Nah, sementara COVID-19 ini apa yang sudah kita persiapkan untuk membuat daya saing produksi dalam negeri kita itu bisa marketable di diri publik sendiri. Nah, ini kan mungkin Presiden belum melihat secara optimal bahwa kita bisa mengembangkan daya saing produk unggulan lokal atau kearifan lokal di dalam konteks pandemi. Kan Presiden berapa bulan lalu nyampaikan begini, mas, nyampaikan, marilah kita jadikan momentum COVID-19 ini. Kita bajak momentum COVID-19 ini untuk inovasi. Bajak dong. Artinya berbuat sesuatu, kan? Tapi Presiden melihat, kok ini belum melihat atau belum melalui? Sekali lagi, Presiden melihat belum optimal. Karena belum optimal, aku sudah menyampaikan lagi. Ayo dong, bangkit. Bangkit, siapkan infrastrukturnya.